Oke, selamat pagi semuanya. Salam bahagia dari Sabang sampai Meroe. Salam hebat guru-guru milenia, guru-guru hebat, dan guru-guru calon ASN 2021. Mari kita hampaskan pagi ini dengan melihat soal-soal, memahami soal-soal, dan setelah besok ketika tes P3K ataupun tes DPNS, kita bisa lolos dengan nilai top score. Oke, mari kita mulai. Bapak-Ibu yang berbahagia, ini adalah contoh soal manajerial. Nanti saya akan menjelaskan. Sebelum ini akan saya bacakan dulu, mohon dipahami. Pembelajaran di masa pandemi mengatur siswa dan guru untuk belajar melalui jaringan internet, bukan bertemu tatap buka secara langsung di ruang kelas. Selain memiliki dampak positif, hal ini juga memiliki dampak negatif. Seperti masalah miskomunikasi antara guru dan siswa. Karena informasi dan maksud yang disampaikan guru tidak dapat terdistribusi dengan baik atau secara merata. Sering kali terjadi multi persepsi antara siswa dengan guru lainnya tentang apa yang disampaikan guru dalam kelas daring, terutama tentang tugas. Selalu ketika Anda membuat sebuah tugas di Google Classroom dengan menulis petunjuk dan segala hal dengan rinci. Namun, sebagian siswa di kelas yang Anda ampu tidak membaca petunjuknya secara seksama. Sehingga beranggapan bahwa tugas yang Anda berikan terlalu sulit. Mereka bahkan mengeluhkan masalah ini pada wali kelasnya dan yang merupakan rekan kerja yang salah satu ruangan dengan Anda. Wali kelas yang merupakan rekan Anda tersebut meneruskan hal ini dengan melaporkan pada ketua program studi. Anda pun mendapat pesan teguran dari kelompok dari ketua program studi yang bermula dari kesalahpahaman. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, bisa saya jelaskan di sini. Kemampuan manajerial guru, karena kemampuan manajerial itu tidak hanya guru, tapi kemampuan manajerial dokter, tenaga teknis, perawat, dan semuanya. Tapi, yang akan kita bahas adalah kemampuan manajerial guru. Apa sih kemampuan manajerial guru? Kemampuan manajerial guru itu berhubungan, sekali lagi berhubungan dengan proses manajer atau memanage. Memanage apa? Hal-hal yang ada di kelas kita. Berhubungan dengan apa? Ini berhubungan dengan pengelolaan kelas, dan satunya lagi adalah pengajaran kelas. Nah, kalau ini, ini, ini itu masuknya adalah, kasus ini masuknya ke pengelolaan kelas. Ya, ke pengelolaan kelas. Bagaimana kita itu nanti mampu mengelola kelas dengan baik. Apa yang dikelola, materi pelajarannya, kelasnya, muridnya, instruksinya, protanya, silabusnya, kemudian RPP-nya. Kita nanti akan belajar bagaimana menginklutkan kemampuan manajerial guru, kemampuan manajerial guru dalam soal studi kasus. Di mana soal studi kasus itu nanti akan melewati atau konsepnya banyak sekali. Ibaratnya gini, konsep di dalam konsep, manajerial guru, di dalamnya ada pengelolaan. Pengelolaan di dalamnya nanti kita mengelola murid. Kalau mengelola murid, di dalamnya kita berhubungan dengan apa? Teori pembelajaran, kemudian dengan karakteristik siswa, dengan manajemen kelas, dengan manajemen bangku kelas yang diatur, dengan manajemen siswa-siswanya, dan lain-lain. Kemudian kalau dengan pengajaran, nanti di soal bawahnya sepertinya ada. Nah, semoga Bapak Ibu punya gambaran. Punya gambaran, oh manajerial itu artinya itu. Ketika dimasukkan soal ini, ini salah satu soal. Karena soal itu bisa berubah, bisa berbentuk banyak sekali. Maka ada satu tip dan trik sebelum ada yang tanya. Tip dan trik. Tip dan trik mengerjakan soal manajerial. Kita harus belajar konsep dulu. Belajar konsep. Secara apa? Secara dalam dan luas. Karena apa? Soalnya besok kita tidak tahu soalnya yang keluar itu bagaimana. Tapi ketika kita punya pemahaman konsep, kita konsepnya itu dalam, kita konsepnya luas tentang apapun yang berhubungan dengan pengelolaan kelas, maka soal manajerial apapun, bisa kita libas habis. Oke, mari kita lanjutkan ini yang pertama. Yang pertama, menyikapi dengan biasa. Menyikapi dengan biasa saja dan tetap meneruskan kegiatan Anda. Karena banyak yang harus Anda lakukan. Ini tidak. Karena apa? Di sini tidak solutif. Masalahnya terjadi kesalahpahaman. Nah, ini banyak terjadi. Soal ini ditulis berdasarkan, tentu saja, kalau saya katakan sekarang kan lagi musim pandemi, lagi musim AKM, lagi musim pembelajaran survei karakter. Maka, pengelolaan kelas, pengelolaan kelas, pengajaran-pengajaran kelas di kelas kita, baik konteknya itu guru SD, SMP, SMA, SMA, kita masukkan dalam, apa ya, dalam ibaratnya isu masa kini. Atau apa ya, trend hit masa kini. Karena trendnya guru sekarang, sedang pembelajaran di era pandemi, kemudian AKM, survei karakter, itu akan kita masukkan dalam soal studi kasus. Di mana soal itu nanti bentuknya bisa jadi, dalam soal manajerial guru yang, subkonsepnya adalah pengelolaan, atau subkonsepnya adalah pengajaran kelas. Oke, ini tidak kita pilih. Kenapa? Ini kesalahpahamannya tidak tercapai. Kedua, menyikapi dengan memberi keras pembelajaran pada siswa, yang menyebabkan kesalahpahaman, sehingga membuat efek jelas dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kalau ini bisa, karena gini, dalam soal TKP kita akan melihat skala, 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling bagus itu 5. Ini, ini bagus, tapi belum seperti yang dimau. Belum seperti dalam artian, tugas pokok, fungsinya, sesuai dengan indikator-indikator pengelolaan kelas yang dimaksud. Karena apa? Ini kalau menegur kelas bisa jadi, masalahnya tambah riwut. Tambah riwut. Kenapa? Karena kadang-kadang sekarang, ketika kita menegur siswa, ketika menegur siswa, mungkin siswanya tidak terima, terus kemudian melaporkan ke orang tua, orang tuanya jauh, tidak terima, hanya mendengar dari satu sudut saja, ini justru akan menjadi pemerang bagi guru. Karena guru-guru sekarang itu, ya, kadang-kadang justru, kalau menurut saya ya, di era pandemi ini, kadang-kadang malah menjadi korban buli. Kita sudah mengajar, tapi ternyata masih ada yang tidak mengumpulkan tugas, masih ada permasalahan gini, 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 dan gitu. Nomor C, eh, huruf C, menyikapi dengan tenang, untuk mengajak wali siswa, ngobrol, ketua prodi, dan perwalian kelas, ini paling tepat. Kenapa? Udah lah, wali kelasnya dipanggil, kita bu, kita bicara yuk, gitu. Maka, jawabannya adalah C. Kalau yang D, menyikapi dengan dingin, cuek, dan mengajukan keberatan, mengajar di kelas yang bersangkutan. Ini bahasa Jawanya, motong, nesu, marah. Ini belum menyelesaikan solusi. Maka jadi guru itu harus tenang. Tenang. Ya, tenang. Kemudian, menyikapi dengan santai. Menyikapi dengan santai, tidak ambil pusing, karena hal ini merupakan masalah yang biasa, dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ini juga tidak baik. Ya, tidak baik. Kenapa? Ini berarti kita terkesan cuek, dan tidak mau menyelesaikan masalah. Ini bukan tipe guru bekerja mandiri dan tuntas. Saya lanjutkan. Sekarang soal manajernya lagi. Sebelum memulai kegiatan inti pembelajaran dalam kelas, Bu Salma akan memberikan selembar kertas pada tiap siswa untuk mengungkapkan pengetahuan awal yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya tentang materi yang diajarkan. Materi yang akan disampaikan itu tentang aplikasi pembelajaran untuk mendukung pembelajaran secara daring. Setelah Bu Salma memeriksa kertas-kertas yang berisi pemikiran para siswa, ia menyadari bahwa siswa di kelasnya memiliki dimensi pengetahuan yang beragam. Berdasarkan hal itu, jawaban siswa di bawah ini yang diindikasikan. Bahwa dimensi pengetahuan siswa beragam pada tahap metakognitif adalah, Bapak-Ibu, kemampuan manajerial ini tentang pengajaran. Bagaimana kita mengajar, istilahnya itu kayak soal-soal, mungkin seperti soal-soal SKB di CPNS, tapi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi dan lebih muat lagi. Itu mengapa ketika Bapak-Ibu tidak belajar dengan baik? Ini soal mudah. Karena apa terjadi pada diri kita setiap hari? Kita melihat, kita mendengar, kita mengalami, terkadang kita tidak mengeksekusi soal itu dengan baik. Sehingga ketika soal itu dimunculkan, ditampilkan dalam soal berbentuk deskriptif naratif yang disajikan dalam ilustrasi deskriptif naratif, kita tidak bisa menjawabnya. Karena apa? Bingung. Kenapa bingung? Kita tidak paham konsep secara dalam dan luas. Nah, di sini yang perlu dipelajari banyak sekali. Kita akan mempelajari manajerial itu dalam konteks kurikulumnya, protanya, protesnya, protes, kemudian silabisnya atau silabusnya, dan RPP-nya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ini jawabannya itu apa? Kita cek. Padahal lembar jawaban siswa menyebutkan dengan lengkap tentang aplikasi-aplikasi belajar yang populer di Indonesia dalam mendukung pembelajaran secara daring, metakognitif. Metakognitif. Ini bukan jawabannya. Yang kedua, padahal lembar jawabannya siswa menyebutkan suatu aplikasi belajar secara spesifik dan menjabarkannya. Karena pembelajaran itu dimensi pembelajaran adalah faktual, prosedural, ada metakognisi, dan lain-lain. Ini kita harus tahu. Ini kita harus tahu ya. Yang faktual bagaimana, yang metakognisi bagaimana, kemudian katakanlah prosedural bagaimana. Saya lanjutkan. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi. Misalkan, perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Lima kategori rana ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang komplek. Ilustrasi di atas yang menunjukkan ranah afektif A1. Nah, Bapak Ibu sekalian, manajerial, tadi saya sudah mengatakan di awal, tuh, manajerial pun itu mencangkup penilaian. Ranah afektif, kognitif, kognitif bisa C atau K, kalau C itu bahasa Inggrisnya kognitif, kognitif, atau kalau bahasa Indonesia-nya kognitif seperti ini. Nah, afektif dan psikomotorif, maka kita munculkan A1 itu apa, A2 itu, ini ada di KKO, kata kerja operasional. Kita cek. Bisa berpartisipasi aktif, ingat, A1. A1 berarti afektif satu. Afektif berarti itu sikap. Ya, sikap, ada emosi, ada perasaan, ada nilai penghargaan, semangat, minat, dan motivasi. Nah, lihat, ini ya, langkah A1. Berarti, tadi bukan, karena ini hanya mengungkapkan pendapat, dalam diskusi kelompok. Nah, di sini diskusi kelompok sudah masuk ke operatif learning. Andi ini mendengarkan penjelasan materi dari Bu Ana, tentang, metabolisme, karbohidrat, dengan seksa. ini A1. Ini A1. Sekarang, soal sosiokultur. Nanti Dek Lulus, boleh tanya Bapak Ibu, tentang soalnya. Managerial, selama sosiokultur, silahkan, nanti boleh tanya. Nanti tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, Bapak Ibu akan saya bagi ya, dalam beberapa termen nanti. Oke, sekarang, soal sosiokultur. Rekan kerja Anda di sekolah, merupakan seorang guru honorat, yang tiap bulan, yang dibayar tiap jam mengajar. Tahun ini, sekolah Anda pun kedatangan guru CPNS, sehingga porsi jam mengajar yang diperolah rekan Anda tersebut, kian sedikit. Hal ini menimbulkan rasa cemburu di hati rekan Anda, pada CPNS yang baru masuk, yang rata-rata adalah krisis graduate. Dari universitas yang baru mendaftar CPNS, dan langsung lulus, dari kebanyakan 2018-2019 kasusnya ini. Jadi, fresh graduate, belum honorat, daftar CPNS lolos. Kemudian, keceburuan tersebut menyebabkan hubungan yang kurang harmonis, bagi rekan Anda dan CPNS baru. Suatu ketika, rekan Anda tersebut menumpahkan peluh kesahnya, tentang kekhawatiran akan posisi di masa yang akan datang. Jujur saja, dia takut ada kebijakan akan dikeluarkan dari instansi tersebut, sedangkan ia merupakan tulang punggung keluarganya. Jadi, ini ilustrasinya, gini, Anda seorang honorer, terus masuk, Pak CPNS baru, mengambil jam Anda, mengambil jam Anda, sehingga Anda itu ada perasaan gimana sih, ada perasaan, padahal Anda tulang punggung, tulang punggung, tulang punggung keluarga, sementara jam Anda, diambil oleh CPNS baru. Ini kasuistik. Terjadi di beberapa tempat. Kita cek jawabannya. Mendengar keluk pesah rekan Anda dengan seksama, dan menunjukkan rasa empati dengan menghibur kegudahan hatinya. Ini betul, tapi kalau dalam soal PKP, mungkin bilannya empat lah. Karena tidak solot. Ini kan tadi, ya Bu, ini gini, menunjukkan empati. Ya Bu, ya sabar, sabar, pokoknya semangat, jangan sedih, selesai. Apakah menyelesaikan solusi? Apakah menyelesaikan masalah? Apakah si ini, dia itu solutif? Apakah ada pencahangan masalahnya? Tidak, bukan. Ini hanya sebatas membangun emosi. Membangun emosi supaya dia tidak begitu sedih. Yang ini, mendengarkanlah kesuh teman Anda, dan kemudian mereferensikan. Suatu pekerjaan tambahan, pekerjaan tambahan. Ya, pekerjaan tambahan. Berarti dia tetap bekerja di sini, berapapun gajinya. Mungkin gini, usah lama, saya itu, ini jamnya habis, kalau saya jamnya habiskan, saya tidak dapat uang, karena sudah diambil yang PNS baru. Terus, Bu, aduh sabar ya Bu, jenengan sabar. Pokoknya besok saya doakan, jenengan diterima PNS 2021, atau P3K 2021. Gini Bu, saya punya pekerjaan, atau ini loh, teman saya punya ini. Gimana kalau jenengan setelah pulang kerja, nanti ada tambahan. Nah, ini solo sih. Sekali lagi, teorinya Buteja. oke ya, sing salat. Wono. Sing salat. Ya enggak? Nah, gitu. Jadi ini, ini nanti adik lulus semua, dan bapak ibu guru, soal-soal di itu, hampir mirip semua. Hampir mirip semua. Jawabannya, kalau kita salah, kalau kita salah konsep, maka bisa jadi kita itu mengerjakannya, anggapan kita benar, mengerjakan. Tapi ketika digunci, atau ketika apa, dicocokkan, itu salah. Makanya sekali lagi, Kak, apa sih tip dan triknya, mengerjakan soal managerial, dan sosio kultur, back to konsep. Kembali pada konsep. Karena ini tidak bisa dipelajari dengan smart solution. Kalau smart solution itu matematika bisa. Tapi, hal-hal yang berhubungan dengan studi kasus, itu tidak ada. Mungkin tip dan triknya satu, membaca cepat itu. Ketika kita membaca cepat, membaca memindah, dan membaca pemahami, maka kita akan cepat paham, terhadap apa konteks soalnya. Saya lanjutkan. Suatu hari Anda menerima pesan di gawe, gawe itu handphone ya, Anda dan dari ketua kelas, di mana Anda berperan sebagai walinya. Jadi ini wali kelasnya. Ini wali kelas. Dapat pesan dari ketua kelas. Isi pesan tersebut mengungkapan-ungkapan hati Anda, pada para siswa perwalian Anda, tentang beban tugas online dari salah seorang guru. Jadi ini gini, misalkan gini, misalkan Busa Lamah, Busa Lamah di BA, sama muridnya, menggeleng-gelengi apa yang bilangin guru lain. Misalkan Pak Asep gitu ya. Pak Asep misalkan guru kelas 4 ini, Busa Lamah misalnya 5A, Pak Asep 5B. Terus bilang gini, Busa Lamah, Pak Asep itu ya, kalau mengajar tugasnya banyak sekali. Terus memberatkan, ini Anda. Jadi Anda di WA oleh, kan bisa terjadi. Sekarang bisa terjadi seperti itu. Di era ini. Jadi ini, muridnya WA, gurunya, tentang siapa? Tentang ini, Pak Asep. Yang memberatkan tugas tersebut dari rekan Anda, sesama guru produktif keahlian Busa Namah Bati. Ini tentu saja guru SMK. Yang dikenal pemarah dan emosional. Pak gurunya ini yang bikin tugas pemarah dan emosional. Beberapa waktu yang lalu, Anda pun sempat bersi tegang dengannya. Dan Anda pun beberapa yang lalu itu sudah ada kemarah. Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? Mungkin enggak ini terjadi? Bisa. Ini bentuknya sosio-kultur. Something, sesuatu yang berhubungan dengan tugas guru, di mana ranahnya adalah sosial budaya. Satu, menyarankan siswa perwalian untuk menyelesaikan masalah dengan dewasa bersama guru kesakutan. Sudah, Pak. Sudah, Mas. Kamu sekarang ketemu aja sama guru itu. Diselesaikan baik-baik. Ini bisa, tapi belum betul sekali. Kenapa? Ini juga belum solotif. Karena Anda, Anda yang dicurhati. Menasihati agar siswa tidak manja dan mengerjakan tugas sesuai yang diminta guru. Nah, ini juga bisa. Ini juga bisa, ini juga bisa. Artinya sebenarnya ini benar semua, tapi yang paling benar, yang paling jawabannya betul. Melaporkan hal ini pada guru yang menjadi ketua kompetensi keahlian. Kalau ini tidak solotif, ini arti kalau skornya, skornya satu. Karena ini kan belum ada mediasi, kenapa sudah melapor? Ini tidak boleh. Ini hanya menjatuhkan guru. Apakah Bapak Ibu ada yang melakukan kayak gini? Saya harap tidak. Karena kita itu guru. Guru itu adalah sosok yang mulia. Kalau ada seperti ini, dikonfirmasi dulu ke gurunya. Jangan sampai seorang guru sampai dipersekusi karena hal seperti ini. Apalagi guru melakukan persekusi sesama guru. Ini jahat sekali. Maka guru itu bukan guru yang mulia. Tak, guru itu adalah sebuah profesi yang mulia. Betul tidak? Karena ketika kita mengajar, ilmu kita baik, berguna di dunia, ketika kita mendidik secara afektif, siapa tahu apa yang kita ucapkan, mampu merubah siswa itu, mampu merubah orang itu, mampu memotivasi, itu akan ditemukan kita dengan di akhirat. Sehingga guru itu mulia. Karena apa? Kita tidak hanya sedang meraih pahala di dunia, tapi meraih pahala di akhirat. Jadi jangan sampai lah ini digunakan. Mengkonfirmasi dan membicarakan lebih lanjut pada guru yang bersangkutan. Ini kalau misalkan ini, Pak, Pak Aset ini loh, maaf ya Pak Aset, boleh nggak kita ngobrol? Boleh bisa lama? Ini, kan ada muridku tuh, yang kemarin tuh bilang gini, 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 katanya tuh keberatan. Tapi kita jangan menunjukkan si anak siapa. Semoga Pak Aset tidak tersinggung ya. Oh tidak Bu, tidak silahkan duduk. Kalau kita bahasanya baik, maka orang tuh tidak tersinggung, tidak marah, beda. Pak Aset, tahu nggak? Ini, lihat-lihat, lihat tuh. Ada WA. Dari murid saya katanya itu Pak Aset kalau ajar, banyak sekali tugasnya. Iya Pak Aset jelas marah. Bu, tolong. Suruh anak itu ke sini. Akan menjadikan sebuah hal yang buruk. Maka, berlatihlah yang pelan. Pak Aset, bolehkah saya berbicara sebenarnya dengan Bapak? Gimana Bu, gini Pak? Tapi sebelumnya mohon maaf sekali. Ini kan begini. Murid saya. Oke. Kemudian, yang paling betul adalah ini. Nilainya berapa? Ini lima. Kerikanan tugas untuk anak perwalian pada guru ini tidak solotif. Maka jawabannya adalah D. Oke. Oke. Oke.